Intro Halo guys, welcome back to my channel kali ini aku mau room tour kontrakan aku yang baru, ini tepatnya ada di bekasi deket grand wisata oke, pertama kita mulai dari ruangan depan ya disini tuh aku 3 lokal nah disini ada stroller anak aku dibawahnya itu ada mainan anak aku di pojoknya aku taruh sapu nah kuncinya disini tuh ada, aku taruh juga di atasnya situ kunci, jadi supaya lebih aman aja di atasnya aku taruh jaring-jaring supaya nyamuk lebih berkurang ini aku coordena pake Doraemon disini ada bed cover ada boneka Doraemon dan aku pake kasur bulu ini tuh karpet bawahnya oh iya biasanya tuh kalo malem ini karpet kasur bulu sama bed cover aku pindahin ke ruang pengah buat tambahan kasur supaya lebih lega soalnya kita tuh masih pake kasur yang kecil lanjut ini ke ke depan sini ke arah bagian sini oke cuma kayak gini ya sederhana aja nah disini tuh aku taruh kulkas kemarin aku habis dari warung terus aku taruh sini itu suami aku yang beli kenapa aku isi kayak gini aku sering nyetok-nyetok gitu soalnya warung disini tuh tukang sayur juga jauh nah disini ada tenggo disitu ada alat cukur rambut suami aku ini bunga panel aku yang lama terus disitu ada foto pernikahan aku selanjutnya ini tuh kardus isinya kayak kerudung-kerudung aku karena terlalu banyak dan lemarinya itu belum ada lagi jadi aku taruh disitu kardusnya aku pakein kertas kado biar lebih rapi ini ada untuk sholat aku dan suami tuh ada sepatu suami aku tuh ya kita tuh masuk ke lemari yang lama insyaallah kalau ada rejeki nanti mau beli lemari ini aku masakan disini kenapa gak di dapur karena colokannya ini sekalian ke kulkas aku belum ada colokan baru terus disini tuh ada ayunan anak aku aku sangkutin disitu aja soalnya gak tau menyangkutin dimana dan anak aku itu kalau siang tidurnya lebih nyaman dan lebih lama kalau di ayun disitu aku juga pake gordon doraemon ini tuh belum aku apa-apain masih masih apa adanya sederhana banget ya gak apa-apa lah yang penting nyaman ini ya ini ya dari ruang depannya cukup lega kalau malam motor masuk ya ke ruang depan oke langsung kita ke ruang tengah masih kosong banget sih sebenernya tapi aku tuh lebih nyaman yang apa ya perabotannya gak besar-besar gitu soalnya menurut aku kalau perabotannya yang besar-besar gitu nanti kontrakannya jadi keliatan apa ya sempit sumpek gitu menurut aku nah disini anak aku lagi tidur soalnya aku bikin videonya malam ya guys kalau siang aku tuh gak sempet soalnya anak aku kalau siang selalu maunya sama aku ini disini aku pasti pakai kasur yang lama kadang aku tuh di bawah pakai kasur yang hijau sama bed cover ini aku gantung di situ kain untuk aku mandi nah ini penampakan dari bagian sini oke temboknya masih putih belum aku kasih well paper atau apapun oke pertama dari sini ya disini aku taruh gantungan disini buat tas-tas sama banduk-banduk kayak gitu lanjut ini ada lampu lampu aku aku gak tau mau taruh dimana itu aku pakai jadi aku taruh situ terus disini ada tv aku lagi nonton tv ini masih meja tv yang lama ampun aku bener-bener belum ya punya anak kecil lah jadi yang penting-penting dulu nah ini ya bunganya juga aku bikin sendiri disana ada mainan anak aku di belakang sini aku taruh kaca masih masalah lama ya belum ada paku jadi aku taruh seadanya aja kayak gitu ini ya ada rak rak warna biru yang lama aku taruh aku letakkan disitu itu ada balon oke pasangin juga colokannya disitu karena anak aku juga belum bisa jalan ya belum bisa kemana-mana jadi gak apa-apa colokan masih dibawah untuk di atas ini tuh buat narual quran sama kotak duit dibawah juga itu kotak serubah guna apa aja aku taruh itu ada dompet dan parfum aku ini yang ketiga itu yang kedua buat susu-susu terus ini buat bedak-bedak itu berantakan dan yang terakhir ini buat kaya strika pampers dan lain-lain ini galonnya kita tuh ada dua yang depan tuh khusus buat aku sama anak aku oke ini aja untuk bagian ruang tengah guys jangan lupa ya bantu subscribe video ini yang belum subscribe like dan komen juga ya di bawah video ini kurang kurang apa atau aku harus bikin apa gitu ya lanjut kita ke bagian dapur dan kamar mandi nah karena tempatnya itu cuma segini dan mesin cuci itu gak memotok masukin dalam kamar mandi jadi aku taruh sini aja nih disini baju kotor juga langsung aku masukin situ aku sengaja belum taruh gantungan baju soalnya takutnya muka banyak nah disini aku bikin kayak warung gitu jadi itulah soalnya disini warungnya jauh jadi aku beli banyak gitu jadi nanti kalau butuh aku tinggal ambil gak perlu bolak-balik terus nah ini kalau dari bagian sini sebenarnya ini tuh cukup lega ya menurut aku lebih lega dari kontrakan lama atau karena ini tuh catnya warna putih jadi keliatannya lebih lega ini kamar mandinya cukup buat aku sama mungkin kalau orangnya gemuk-gemuk itu gak muat karena aku tuh menuju gemuk baru menuju gemuk gitu ya mungkin jadi alhamdulillah masih muat disitu juga bakmaninya gak perlu masukin ember karena udah ada oke lanjut ke bagian sini disini aku taruh galon dibawahnya itu cobek biasanya aku taruh piring kotor disitu nah disampingnya ini ember 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 gak terpakai tempat pakaian juga gak ada tempat lagi itu kardus kardus bekas aku mau buang takut nanti aku perlu jadi aku taruh situ aja walau berantakan nah disini tuh sebenarnya ada colokan bisa untuk kayak masak nasi cuma karena mejanya belum ada dan colokan belum ada jadi masakan masih di depan oke lanjut nah ini tuh untuk aku masak ya masak lauk aku ambil gambar aja susah karena ini tuh kecil tapi aku sih muat ya nah bagian bawah itu ada mejukum kecil yang gak terpakai ini ada stok beras nanti niatnya aku mau pakai gorden kolong dapur doain ya semoga aku bisa make up dapur ini nah itu ada minyak ada talenan dibawahnya untuk gelas-gelas mangkok dan biatase piring sebagian piringnya masih kotor belum mau cuciin itu ada kompor satu tungku ini disini ada rak bumbu aku tuh masih perabotan yang lama ini juga diatasnya aku sangkut-sangkutin kayak gitu oh ya disini tuh enaknya ventilasinya banyak jadi kalau masak itu gak terlalu bau ya ke dalam gak terlalu bau bumbu dan bau masakan ke dalam oke itu aja untuk bagian dapur jangan lupa ya untuk like komen dan subscribe untuk yang belum subscribe video ini juga nyalakan tombol lonceng supaya kalian bisa tahu info-info terbaru aku di youtube dan bila ada kekurangan atau kalian mau request apa aku bikin video apa kalian bisa tulis aja di kolom komentar ini aja kontrakanku yang sederhana cukup untuk aku dan suami juga anak terima kasih udah nonton video aku wassalamualaikum warahmatullahi